Halo Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Draco Lover Kembali lagi dengan kami Draco Lover Kali ini kita akan membahas B.M.O. B.M.O. B.M.O 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 Episode 7 dan 8 Episode 7 menurut Bapak gimana? Episode 7 Episode 7 Episode 7 Episode 8 Episode 7 Episode 7 Episode 7 Episode 8 Episode 8 Episode 9 Chapter 9 Episode 8 Episode 8 Sumit Yisei Episode 8 Episode 9 rescued Setelah estial Dalam penjara melalui gereja Di dalam ruang untuk pengampunan dosa itu No 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 Iman Iman Apalagi Ayo Iman Lalu cerita Nah si Changho itu Dia kan mau ini ya Mau menjebak big mouth Yang asli Ternyata Nadia itu Memecahkan patung Maria dan diganti oleh patung maria yang ada sisi untuk menyebabkan pada awalnya si cangol itu kan terperangkap oleh temannya siapa si jari itu masuk mengambil kartu tarotnya dan sangkannya itu dimos padahal bukan ternyata pas setahal ditelusuri di sisi pipian pake otrije apa itu namanya pake apa lo yang dicelokin kenapa itu otg klasg bukan video nya terpotong serangkan lagi kalau gue di bawah karena masih penasaran berarti yang bigmos itu kan jadi memang disitu setelah kita cari ada flashback nya itu diarahkan untuk Jerry si bigmos nya dari tato tipus yang ada di pergelangan tangannya akhirnya yang waktu pas si cangol itu pusing di kepala jatuh dari ada orang tadi kenal yang gue buat dia pingsan yang pertama kali nyadarin juga oleh si Jerry jadi kita apa si Jerry ini si bigmos tapi ternyata bukan juga bahkan bigmos ini sudah tahu kalau ada kamera yang rekam dipatungi bahkan sudah diambil videonya duluan videonya sudah dipotong jadi bigmos ini sudah kayak hantu hantu jadi seperti bisa semuanya itu tahu ada video disitu detik keberapa dipotong bahkan dia bisa ngebunuh orang tanpa menyentuh semuanya itu semacam dukun nah 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 terima kasih selamat menikmati